Hai semuanya, di video kali ini aku mau masak beef teriyaki, ini bikinnya gampang banget dan bahannya simple Dan aku juga akan berbagi tips cara memotong daging biar hasilnya empuk dan bumbunya meresap hingga ke dalam Jangan lupa tonton video ini sampai selesai 300 gram daging sapi, lalu kita potong sesuai selera saja, boleh juga mengikuti serat Setelah itu, kita pipihkan daging pakai ulekan seperti ini ya, biar tekstur dagingnya empuk Dan lakukan sampai semua selesai Nah, ini tips agar dagingnya lebih empuk saat dimasak nanti Caranya, daging dipotong tipis melawan serat dan agak miring seperti ini Lakukan sampai semua selesai Dengan cara ini, saya jamin daging pasti empuk meski dimasak hanya sebentar Dan ini bahan-bahan yang akan kita butuhkan Ada 4 sendok saus teriyaki 3 sendok kecap asin 2 sendok kecap manis 1,4 sendok lada bubuk 1,4 sendok garam Setengah sendok kaldu sapi 2 siung bawang putih 1 ruas jahe Dan 1 buah bawang bombay Campurkan semua bahan ke dalam mangkuk yang berisi daging Kecuali bawang bombay, bawang putih dan juga jahe Lalu kita aduk dan remas-remas dagingnya agar semua bumbu meresap ke dalam daging Setelah itu, kita akan diamkan daging di dalam kulkas selama 30 menit Setelah itu, potong-potong bawang bombay Dan untuk bawang putih dan juga jahe akan kita parut seperti ini ya Panaskan sedikit minyak Lalu tambahkan margarin secukupnya Setelah mencair, masukkan bumbu yang sudah diparut Lalu tumis hingga harum Setelah itu, kita masukkan daging Lalu kita aduk agar tercampur merata Nah, untuk proses pemasakan daging ini Tidak perlu lama-lama ya teman-teman Dan juga tidak perlu ditambahkan air Karena dengan sendirinya, daging ini akan mengeluarkan air Nah, perhatikan disini teman-teman Kadar air akan semakin bertambah banyak Dan kita akan masak hingga air tersebut menyusut kembali ya Disini aku tidak menambahkan garam lagi ya teman-teman Karena di awal tadi kan sudah Masukkan potongan bawang bombay Masak sebentar saja Biar tekstur si bawang bombay ini masih kerenyes-kerenyes ya teman-teman Nah, sekarang beef teriakinya sudah mateng dan siap dihidangkan Tadi aku sudah nyobain ya teman-teman Rasanya itu benar-benar enak dan mirip seperti di restoran Untuk aromanya khas banget Dan tekstur dagingnya sangat empuk Kalian boleh cobain resep ini di rumah ya